Sintai Yong pastikan timnas Indonesia main ofensif saat lawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintai Yong memastikan timnya akan bermain ofensif kalah berhadapan dengan timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hal ini siap dilakukan demi menjungkalkan deastas julukan timnas Filipina. Sintai Yong mengatakan timnas Indonesia harus mengambil peluang untuk meraih kemenangan agar memperbaiki posisi di klasemen. Pelati berpaspor Korea Selatan itu menegaskan, squad Garuda siap bermain ofensif melawan Filipina. Tim Filipina sebelumnya kalah melawan Vietnam, jadi pastinya kami akan mempersiapkan tim ini lebih menyerang, agar kita memenangkan pertandingan nanti. Kata Sintai Yong, dikutip dari laman resmi PSSI, Minggu tanggal 19 November tahun 2023. Kita pun akan menyesuaikan situasi laga nanti dan tentu akan mempersiapkan tim dengan baik, tambahnya. Ya, timnas Indonesia akan dijamu Filipina di Rizal Memorial Stadium, Manila, pada nanti malam selasa tanggal 21 November tahun 2023. Pertandingan itu akan menjadi momentum bagi kedua tim untuk meraih kemenangan pasca kekalahan di laga pertama. Diketahui, timnas Indonesia dilibas Irak 1-5, sedangkan Filipina dibekuk Vietnam 0-2 di laga perdana grup F. Di sisi lain, timnas Vietnam akan berhadapan dengan Irak Rimai Gymnasional Stadium, Hanoi, pada waktu yang sama. Timnas Indonesia pun terus mempersiapkan diri jelang melawan Filipina. Mereka bahkan sudah menggelar latihan perdana per Sabtu tanggal 18 November tahun 2023 setibanya di Filipina. Dalam latihan itu, Sintai Yong mengatakan fokus para pemain adalah memulihkan kondisi fisik. Selain itu, mereka akan beradaptasi dengan lapangan. Seperti apa yang dilihat, rumputnya, Stadion Rizal Memorial, bukan asli, tetapi sintetis. Jadi kita fokus latihan pemulihan dan sekaligus latihan biar pemain cepat adaptasi dengan rumput sintetis, kumkas pelatih berusia 53 tahun itu. Jadi, jangan lewatkan pertandingan timnas Indonesia melawan Filipina. Nanti malam tanggal 21 November tahun 2023, live pukul 18 waktu Indonesia Barat, dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Semangat untukmu Garudaku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!